Senin pagi anggota Pol PP kecomatan dramaga Kabupaten Bogor menyisir wilayah di beberapa titik pemasangan sepanduk yang strategis. Pasalnya banyak sepanduk legal yang diduga telah habis masa kontrak. Sepanduk tersebut kebanyakan dari produk rokok dan perumahan yang membentang di atas jalan maupun pinggir jalan. Kegiatan rutin ini dilakukan agar pihak klien tertib akan masa berlaku pemasangan sepanduk tersebut. Meskipun pihak klien meminta untuk diperpanjang, namun Satpol PP tetap mempertanyakan perpanjangan kontrak iklan. Sepanduk tersebut dicopot lantaran telah melampaui satu hari dari batas kontrak satu bulan. Itu legal, dia bayar pajak karena waktu sudah habis ya kami tertibar. Dan ada sebagian minta diperpanjang lagi. Ada berapa titik sih Pak yang ini? Kemarin ada 4 titik. 4 titik. Kebanyakan sepanduk apa Pak? Perumahan atau dari? Rokok. Kemarin dia minta izin satu bulan, karena waktunya sudah habis kami tertibkan. Ada yang minta diperpanjang lagi ada. Melebihi berapa hari ini Pak? Lepas. Lepas waktunya habis kita tertibkan. Artinya sepanduk itu memang legal ya Pak? Legal. Semuanya Pak Rokajak. Dari Dramaga Kabupaten Bogor, Iman Abdurrahman melaporkan.